Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Mobil yang ditumpangi oleh Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga, mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang, Kapupaten Batang, Jawa Tengah pada selasa 1 Oktober dini hari. Dalam periswa ini, ajudan dan sopir mobil dinyatakan tewas, sedangkan AKBP Muhammad Yoga menjadi satu-satunya korban selamat. Kabupaten Humas Polda Jateng, Pembespol Artanto, saat dikonfirmasi mengatakan, Saat kejadian, Yoga tengah dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menengok kerabatnya. Dalam perjalanan tersebut, Yoga didampingi oleh ajudannya Bribda Rio Risna Saputra dan Bribda Pabrilian Dean Artono. Kala itu, Yoga duduk di bagian belakang, sedangkan dua ajudannya berada di depan. Kecelakaan bermula ketika mobil Fortuner yang ditumpangi ketiga korban melaju dari arah Semarang menuju Tegal. Posisi mobil kali itu berada di belakang truk trailer yang melajur di jalur B. Tak lama, mobil menabrak bagian belakang truk yang mengangkut tiang listrik PLN. Akibat dari insiden ini, Yoga mengalami luka dan dalam kondisi shock. Saat ini, ia tengah menjalani perawatan di rumah sakit Logorejo, Kota Semarang. Untuk penyebab kecelakaan, masih diselidiki oleh Ditlantas Polda Jateng. Polisi pun masih meminta keterangan dari sopir truk. Laka lantas di tol. Betul, semalam kurang lebih pukul 1.25 menit, terjadi laka lantas di tol, kandeman, kilometer 346 plus 800. Kecelakaan itu melibatkan Bapak Kapolres Boyolali dan berakibat dua orang meninggal dunia, yaitu driver dengan pendampingnya driver. Bapak Kapolres Boyolali, Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat, namun dalam tahap pemeriksaan di rumah sakit Logorejo, Semarang. Mengalami luka apa Pak Kapolres? Beliau pertama luka, kemudian yasot yang terhadap kejadian. Kendaraan beliau menabrak bagian belakang dari truk 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 yang membawa tiang. Sehingga mengakibatkan beban meninggal dunia. Laka lantas di tol. Betul. Kecelakaan yang dialami oleh Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga, di tol Pemalang Patang pada selasa 1 Oktober dini hari, turut menewaskan dua ajudannya. Satu di antaranya adalah Bribda Rio Risna Saputra. Polisi berusia 23 tahun itu rupanya tengah mempersiapkan pernikahannya bersama dengan sang kekasih. Seorang tetangga Rio, Murciona mengatakan, anak tunggal pasangan Anang Widodo dan Aris Supriyanti ini akan menikah dalam hitungan bulan. Namun dirinya tak mengetahui pasti kapan tanggal pernikahan Rio. Kepergian Rioni pun meninggalkan duka yang cukup mendalam bagi keluarga dan calon istrinya. Ibu Ndario bahkan sampai jatuh pingsan saat melakukan tradisi berobosan atau berjalan di bawah keranda sebelum dibawa ke makam. Prosesi pemakaman Rio dilakukan secara kedinasan di TPU Kampung Putuh, Kelurahan Mojosongol Boyolali. Sementara itu pemakaman Bribda Fabrilian Dian Artono dilakukan di Dukuh Asem, Kelurahan Mojosong, Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Kopleks pemakaman hanya berjarak 500 meter dari rumah duka. Prosesi pemakaman dipimpin oleh Kapolsek Ngandong, HKP Anton Indarto. Sejumlah anggota keluarga korban pun tampak hadir di pemakaman tersebut. Pemakaman terakhir arwah dipimpin oleh Komandan Upadara. Kepada almarhum Bribda Fabrilian Dian Artono. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati